Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita belajar tentang cara membuat SPMG UNIL nah ini bagian untuk membuatnya SPMG UNIL kode-kodenya pertama kita buka aplikasi SAS level PPK seperti biasa kita ROH kemudian rekam dan pilih 05 ganti OP ganti OP kemudian kita ambil DRPP nya yang dikasih oleh petugas silabi kemudian langsung kita kembali ke cara bayar kodenya 5 NIL kemudian jenis pembayaran 1 sifat pembayaran 5 nah seperti yang bagian ini teruskan undang-undang PBN kemudian jenis dokumennya nah kemudian antara jumlah pengeluaran dan potongan itu sama karena ini penihilan disini tetap ke rekening bendahara urayannya penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sebagai pengesahan atas pertanggung jawaban OP tahun anggaran 2020 kebetulan ini belanja barang contohnya kembali oke kemudian pada menu akun nah disini yang harus kita isi dan tidak boleh salah itu adalah kode dari potongan 815111 untuk GIO NIL kemudian ini menyelesaikan kode dari BAS01 satuan kerja masing-masing nah jadi disitu ini contoh kementerian agama 025 unitnya 04 kemudian kode satgar kemudian input potongannya nah senilai nilai pengeluaran kemudian simpan seterusnya kita cetak seperti biasa parameter nya ini mencetak SPP agar bisa masuk dan dicatat di level PPSPM kita masuk ke SAS level PPSPM seperti biasa catat SPM yang sudah kita PPK buat sama seperti biasa sesuaikan tangga SPP dengan SPM simpan kemudian proses cetak SPM nah ini yang harus kita perhatikan jenis SPM 5 Nihil jenis pembayaran sifat pembayaran kode echelon itu di bagian potongan nah seperti biasa kita lakukan transfer SPM ke KPPL untuk mengajukan SPM Gio Nihil ini sama seperti kita membuat SPM biasa ini proses pengiriman terbit adikannya kemudian kita injek pin PPSPM nya seperti biasa demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati